Pertama kita harus tahu dulu mekanismenya, jadi memang ada persarafan yang membuat kelenjar air liur itu akan terstimulasi. Normalnya kelenjar air liur itu akan terstimulasi terkadang spontan, tapi dalam jumlah tidak terlalu banyak, atau mungkin kalau misalnya lagi ada stimulus tertentu, stimulus tertentu apa yang paling kita sering alami adalah kalau ada bau-bauan enak, kalau ada makanan enak, atau kalau dalam keadaan lapar. Nah, itu merupakan stimulus yang normal yang membuat bayi akan keluar air liur sesuai dengan waktunya, tapi pada kondisi tertentu bayi bisa mengeluarkan air liur lebih banyak dari yang seharusnya dengan konsistensinya yang sama. Kalau misalnya karena ada stimulus kan artinya entar dia keluar dalam jumlah banyak, nanti keluar dalam jumlahnya yang tidak terlalu banyak, tapi kalau ada penyebabnya, nah dia akan terus-terusan tuh sepanjang hari, berhari-hari itu akan keluarnya banyak. Nah, karena stimulusnya itu dilandasi oleh sebuah persarafan otomatis, yang paling dasar yang menyebabkan anak bisa keluar air liur banyak tentunya adalah gangguan persarafan. Entah mungkin derajatnya derajat ringan atau derajat berat. Nah, tentu kita harus tahu kalau misalnya dia ada tanda-tanda gangguan persarafan apa. Tidak serta-merta bayi normal-normal saja keluar air liur, kita katakan sebagai, oh bayi ini ada gangguan persarafan. Tapi tentu jika dibarengi oleh gejala lain, gejala lainnya seperti apa. Misalnya, orang tuanya nanti bilang, anaknya ngomongnya tidak jelas, terus anaknya tidak bisa makan, tidak bisa menelan makanan, sering tersedap, kemampuan makannya juga jelek, gitu. Nah, itu kemungkinan ada gangguan persarafan yang berkisar di kemampuan oromotor. Tapi, tidak cuma itu. Kalau yang berat, kadang-kadang gangguan persarafannya bisa global, bisa seluruh tubuh. Misalnya pada anak-anak, kalau mungkin mom and dad sering dengar palsi serebral. Nah, kalau anak dengan palsi serebral, baik derajat ringan sampai berat, bisa saja ketemu ada gangguan produksi air liur yang berlebih. Ya, tentu kalau anak palsi serebral akan terlihat jelas, gitu. Nah, kemudian apa lagi? Apalagi misalnya tadi yang saya kasih contoh, anak dengan GERD atau gastroesophageal reflux, ya, gumo. Nah, gastroesophageal reflux atau gumo itu normal sampai usia kisarannya 5 bulanan, ya. Sampai, dan dia akan produksinya akan, atau frekuensi gumonya akan semakin berkurang. Nah, kalau misalnya anaknya sampai gagal tumbuh, anaknya sampai anemia defisiensi besi, anaknya sampai posisinya, dalam tanda kutip kita bilangnya posisi sandiver. Tapi posisi sandiver itu posisinya anaknya akan sangat tegak sekali, gitu, ke belakang. Nah, itu juga bisa menyebabkan produksi air liurnya banyak. Nah, produksi air liur banyak itu, ya, karena isi lambungnya juga naik ke mulut, gitu, hingga sampai keluar, ya. Terus, penyebab lain, ya, yang paling simpel kalau misalnya ada anaknya sariawan, ya, kapan sih anak sariawan, anak sariawan, ya, kalau kita tidak menjaga kebersihan mulut, gigi dan mulutnya dengan baik, gitu. Itu satu yang terutama, kita jarang bersihin mulutnya. Kalau anak sudah agak besar kan kita sering-sering sikat gigi, ya, tapi kalau pada anak kecil itu harus sering-sering dibersihkan lidah, langit-langit, terus gusi bibirnya, gitu, itu harus sering dibersihkan. Karena untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, sekaligus untuk stimulasi. Kemudian kapan sering-sering sariawan, sering-sering sariawan kalau pada penyakit tertentu, misalnya, apa, flu Singapur, gitu, kalau flu Singapur, yang paling kelihatan kan tangan sama kaki itu ada lenting-lenting kemerahan. Nah, biasa kalau kita buka mulutnya, itu lentingnya banyak, tuh, ya. Lalu, contohnya sih penyakit-penyakit lain yang lebih berat, tapi yang nggak akan saya sebutkan, karena biasanya itu ada di, apa namanya, rumah sakit yang tersier, yang paling sering kita temukan penyakitnya. Misalnya HIV atau lupus, gitu. Terima kasih telah menonton!